Halo, berjumpa lagi dengan saya Tani Anggrini dalam program hebat banget, pasti hebat. Beredarnya kabar kelangkaan bahan bakar minyak di Kabupaten Sorong, Papua Barat menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Bahkan puluhan pedagang eceran juga menjual premium dan pertalite dengan harga yang cukup tinggi. Kabar itu beredar setelah tanker yang membawa BBM untuk wilayah Sorong terlambat akibat cuaca buruk. Menanggapi isu tersebut, pihak Pertamina akhirnya buka suara. Dikutip dari tribunpapua.com, pihak Pertamina membantah adanya kelangkaan BBM di Kabupaten Sorong. Hal itu disampaikan oleh area manajer komunikasi regional Papua Maluku, Edi Mangun. Menurutnya masyarakat telah termakan oleh berita bohong, sehingga mereka berbondong-bondong mengantri BBM di SPBU lantaran khawatir kehabisan. Edi memastikan stok BBM di Sorong masih tersedia, bahkan dipastikan dapat bertahan antara 4 sampai 5 hari. Ia juga menjelaskan kapal pengangkut BBM bongkar muatan sudah tiba sesuai jadwal, yaitu pada 8 November 2021. Terlebih pada 9 November 2021, kapal tanker pengangkut BBM dari Full Terminal Integrate, Wayame, juga melakukan bongkar muatan di Sorong. Sehingga pasokan BBM dinyatakan aman. Edi meminta agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh para penyebar hoax yang terus menyebarkan berita BBM langka di wilayah Sorong. Diberitakan sebelumnya, kelangkaan BBM jenis Pertalite, Premium, Pertamax, dan Solar sudah terjadi sejak Jumat 5 November 2021 malam. Hal itu terlihat saat sejumlah SPBU di wilayah Sorong mengalami antrean panjang, selain itu pembelian BBM juga dibatasi. Akibat kelangkaan itu, muncul para pedagang eceran nakal yang sengaja mengambil keuntungan dengan cara menjual kembali BBM berharga tinggi. Beruntungnya, Polres kota Sorong langsung bertindak melakukan operasi penertiban para pedagang tersebut. Kini 21 tersangka berhasil diamankan dan dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program Heboh Banget, Pasti Heboh hanya di Banjarmasin Post News Video. Terima kasih telah menonton!